Karena banyak sekali aliran-aliran sesat Dari sebagian Sebagian tarikat-tarikat sufya Yang mengajarkan Bergedok mengajarkan Terskiatu nafas Tapi dia minta sama selain Allah SWT Hajatnya kepada selain Allah SWT Saya bacakan beberapa Tulisan-tulisan guru-guru mereka Dari toriqot-toriqot Tariqot-toriqot Kesufian Di antaranya adalah Tariqot Naqjabanti Di antara tulisan yang menarik ini Muhammad Abdul Khani'an Naqjabanti berkata Ada pun dari kalangan hewan Kami punya beberapa sheikh Dari antara mereka Sheikhnya itu hewan Ini bukan saya yang ngomong Di antara Kalangan hewan Ada pun dari kalangan hewan Kami punya beberapa sheikh Di antara mereka Di antara Sheikh-sheikh yang kami Bersandar kepadanya Adalah kuda Sesungguhnya ibadahnya Sangat menakjubkan Juga elang, kucing, anjing, singa, lebah Dan lainnya Aku tidak bisa meniru Meniru sifat ibadah mereka Gurunya dia kuda Dalam Berguru Tazkiatu nafisnya itu sama Kuda Muhammad Bahuddin Naqjaban Pendiri tarikat Naqjaban dia Dia berkata begini Sampailah suatu hari Aku menemui seekor anjing Ketika aku bertemu Dan berdiri di depannya Tiba-tiba aku mendapati Keadaan yang luar biasa Dan tiba-tiba aku menangis Sejadi-jadinya Dan anjing itu berbaring Dan mengangkat keempat kakinya Ke arah langit Aku mendengar suara tangisan sedih Dan suara lirih Aku pun mengangkat kedua tanganku Sambil mengatakan amin Hingga anjing itu diam dan berdiri Dan aku menemukan Jadi mungkin anjingnya kaget ya Dia tiduran begini Ini kok amin-amin Akhirnya ditinggal pergi Dan aku pernah menemukan seekor bunglon Dan tiba-tiba aku terbetik Untuk minta syafaat kepadanya Maka ia berbaring Dan menghadapkan ke langit tangannya Dan aku pun mengucapkan amin Jadi minta syafaat sama bunglon Minta segiatu nafus macam apa ini Anda dikiring untuk khusyuk kepada Allah Tapi diajarkan hal-hal seperti ini Dalam kitab Rashahat Ainul Hayah Ini kitabnya Tarikat Naqsyah Bandiyah Alaman 139 Disebutkan Hendaknya seorang murid itu Mengarah kepada kejahilan Dan hendaknya ketika sholat Dia berniat seperti ini Aku menyembah Allah yang tidak aku kenali Kemudian Allah Jadi dia berupaya menjauhkan diri dari wahyu Tidak kenal Allah Dalam kitab Tanwirukul disebutkan Bahwa semakin ibadah Bahwa semakin kita beribadah Maka akan diangkat derajatnya Hingga akhirnya menyatu dengan Tuhan Dan mencapai derajat fanak Jika sudah sampai derajat fanak Maka silahkan jadi apa saja Karena tidak ada lagi dosa Maka tidak ada lagi dosa Dalam kitab Sabarul Asrar Al-Fimadarijil Akhir Al-Fimadarijil Akhir Amal 83 Disebutkan Dan hakikatnya Bahwa Allah adalah yang menyembah Dan Allah adalah yang disembah Allah yang menyembah Allah yang menyembah siapa? Allah yang disembah Ya memang Allah yang disembah Makanya dalam beberapa kitabnya Ibn Arabi itu berkata begini Ibn Arabi itu syekhnya mereka Al-Rabbu abdun wal abdurabun Faya layta syi'ri famanil mukallaf Rob adalah hamba Dan hamba adalah rob Oh dua aduhai Lalu siapa yang punya beban hukum Untuk melakukan kewajiban? Jadi keyakinannya dia kepada Allah itu Jadi makhluk itu dianggap Representasi dari Tuhan Atau Belahan dari Tuhan Ini tauhid macam apa kita dikirim Seperti ini Bercuma kita diajak untuk Mensucikan diri Kemudian diajak untuk Meyakini hal-hal Seperti ini Berkata dalam kitab Tanwirukulub Disebutkan berkata sebagian masyayih Bahwa Allah memerintahkan di setiap kubur Allah memerintahkan di setiap makam seorang wali itu Seorang malaikat yang memenuhi hajat-hajat Terkadang wali itu keluar dari kuburnya Ia sendiri yang memenuhi hajat orang-orang Jadi walinya hidup lagi memenuhi hajat Mendengar langsung kalamullah itu Mereka mengakui bisa mendengar langsung kalamullah Salah seorang mengucap salam kepada Bahak Syah Naqsyaban Muhammad Bahuddin Syah Naqsyaban Ini pendiri tarikan Naqsyaban dia Dan dia tidak menjawab Setelahnya dia minta maaf dan mengatakan Maaf tadi saya sedang sibuk mendengar langsung kalamullah Sibuk mendengar langsung kalamullah Muridnya namanya Ahmad Al-Faruq As-Sarhandi mengatakan Dia sering dimikrojkan ke atas ars Jadi dia sering main ke arsnya Allah Maka kesimpulannya begini Ini kata mereka Bukan kata saya Dalam kitab Maktubatul Imam Ar-Rabani Halaman 144 Dia berkata begini Jika kalian belum sampai hingga sampai batasan gila Maka tidak akan sampai batas Islam Jadi kita diajak untuk jadi edan Makanya Imam Syafi'i berkata begini Imam Syafi'i berkata begini Jikalau ada seseorang menjadi sufi di awal hari Ini riwayatnya Sohe Yang meriwayatkan Yunus bin Abdul A'la Muridnya Imam Syafi'i Dinukil juga oleh Imam Ibn Jauzi Abu Faraj Ibn Jauzi Dalam kitabnya Dia berkata begini Jika ada seseorang menjadi sufi di awal hari Tidaklah tiba waktu zuhur Kecuali dia pasti sudah menjadi bodoh Atau dungu Ia juga merikatkan bahwa Imam Syafi'i berkata Tidaklah ada seseorang melazimi kesufian selama 40 hari Dan akalnya pasti tidak akan kembali lagi selama-lamanya Seperti keinginan mereka Jadi gila dulu Jadi gila dulu Ini sebagian tarikat sufi seperti ini Anda akan diajak untuk tazkiatu nafas awalnya Kemudian dikirim Sehingga tauhidnya menjadi pudar dari hati kita Kita ini mau nyembah siapa? Minta sama Imam Fula Kenapa tidak minta langsung sama Allah Yang maha kaya Allah maha dekat Kenapa jauh-jauh pergi ke makam wali Untuk doa kepada minta Kepada si walinya itu Mintanya harusnya sama siapa? Sama Allah Nah inilah konsep tauhid Saat ini pudar Saat ini pudar Di sebagian kalangan Maka Mu'ad bin Jabal Tidak heran kenapa Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal Berpesan bahwa Pertama kali yang kamu sampaikan Yang kamu ajakan adalah Menyembah Allah semata Dan tidak berbuat ciriq Kalau mereka mentaatimu Beritahu mereka Bahwa Allah mewajibkan Setiap hari Setiap hari Sehari semalam Lima sholat Kalau mereka mentaatimu Beritahu bahwa Allah mewajibkan Membayar zakat Yang diambil dari orang kaya Dan dikembalikan kepada orang miskin Jadi nomor satu yang paling utama adalah Ada sholat lima waktu Tapi minta sama selain Allah Bercuma sholatnya Terima kasih telah menonton